Pembeli rumah yang marah di Henan, Sandong, dan Hebei dengan marah memblokir jalan-jalan sebagai bentuk protes. Sementara itu di Hunan, Sandong, dan Hebei, gelombang ketidakpuasan melonjak ketika ribuan pembeli rumah turun ke jalan menghalangi jalan raya dalam protes bersama. Hal serupa juga terjadi di kota Chang, Provinsi Hunan, dan kota Langfong, Provinsi Hubei, serta kota Canan dan kota Jining, Provinsi Sandong. Pemilik properti bersatu dalam aksi kolektif untuk melindungi hak-hak mereka dari segudang duka. Keluhan-keluhan ini mencakup kegagalan pengembang untuk menaati tenggat waktu penyerahan properti yang dijanjikan, serta pengurangan standar dan alokasi bangunan yang mengkhawatirkan. Di tengah demonstrasi yang penuh gejolak, para pemilik dua properti di Country Garden Cutong kota Chang, Hunan, sempat menghalangi lalu lintas jalan raya, sebagai sebuah tindakan pembangkangan simbolis terhadap penangguhan konstruksi yang berlarut-larut, yang memupus harapan untuk menempati Hunian, yang semula diantisipasi pada bulan Maret tahun ini. Di Provinsi Hubei penderitaan para pemilik properti di Dongxiang, Zhu Honggu, dan Langfang mengungkapkan rasa frustrasi, yang juga dialami oleh banyak orang lain, yang terus menunggu untuk tempat tinggal mereka yang sudah lama tertunda, menyusul upaya berulang kali yang gagal untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Para pemilik ini mengadakan rapat umum lagi dan beberapa di antaranya melakukan tindakan ekstrim dengan naik ke atap rumah untuk membentangkan sepanduk yang memperjuangkan perkara mereka. Secara bersamaan, di Chenon Central City, pemilik rumah menyuarakan ketidakpuasan mereka di kantor penjualan, mengecam penundaan lebih lanjut dalam seraterima properti dan menuntut kompensasi yang adil atas kerugian yang ditimbulkan karena penundaan yang berkepanjangan ini. Demikian pula, di Jining, Sandong, pemilik Phoenix City, terpaksa melakukan blokade jalan, bertekad untuk mempertahankan hak-hak mereka. Selain itu, dalam fase kedua Phoenix City di Jining, Provinsi Sandong, lebih dari seratus pemilik mengepung kantor penjualan pada hari Minggu, memprotes kegagalan pengembang untuk memenuhi kewajiban kontrak dan standar yang dipublikasikan. Mereka menghalangi jalan raya menuju kantor penjualan. Meskipun insiden-insiden ini menjadi berita utama, ini hanyalah permukaan dari upaya perjuangan perlindungan hak-hak pemilik rumah yang terjadi setiap hari di seluruh China. Meski ada demonstrasi dan protes yang sangat besar, penyelesaian tuntutan pemilik rumah masih sulit dicapai dengan hanya sebagian kecil dari keluhan yang ditangani namun tidak terpengaruh oleh kemunduran ini. Para pemilik rumah tetap bertahan dalam upaya mereka untuk menggalang perhatian pemerintah dan masyarakat, agar keluhan mereka diselesaikan. Terima kasih telah menonton!